Intro Kerajaan Arab Saudi diketahui akan membuka kembali pintu masuk bagi jembaah umroh asal Indonesia Kereka Raja Namun lantaran aturan protokol kesehatan COVID-19 yang harus dipenuhi biaya umroh berkemungkinan membengkak Berdasarkan penjelasan kawan wil kemenang Provinsi Jambi, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi akibat penerapan protokol kesehatan Dimana setiap jembaah akan mengikuti karantina sebelum dan sesudah diberangkatkan ke Tanah Suci Peningkatan biaya umroh tersebut bahkan diperkirakan bisa lebih dari 26 juta rupiah setelah dibuka di masa pandemi pada akhir tahun lalu Namun demikian, regulasi terkait keberangkatan jembaah umroh Indonesia ke Tanah Suci ini masih sedang diremuskan Kementerian Agama RI Yang sejauh ini belum diterimakan wil kemenang Provinsi Jambi Kalau surat resmi belum, belum ada kita terima Kemungkinan memang biayanya bisa naik apabila menerapkan karantina dan lain-lain untuk menerapkan protokol kesehatan? Berkemungkinan bisa Kalau kemarin itu dibiaya 20 juta minimal itu yang sebelum pandemi Itu kan PPU kan ada yang sudah 34 juta Seperti itu kan Apalagi dengan saat sekarang kan ya tiket pesawat dan lainnya kan besar kemungkinan naik kan Dan tambah lagi dengan masa musim-musim sekarang kan Nah itu salah satunya seperti itu, besar kemungkinan naik Terkait akan diberlakukannya sistem karantina untuk penerapan aturan protokol kesehatan Salah satu travel umrah di Jambi meminta agar hal tersebut tidak diberlakukan Lantaran akan menambah beban biaya keberangkatan bagi jemaah Walaupun mereka tetap pasrah akan aturan tersebut Kalau untuk harga penambahan karantina Ini masih belum, masih ngambang Karena di Saudi pun tidak ada karantina lagi Nah kalau awal-awal dulu sih kita ada di karantina Di 2021 ada sempat berangkat Ada sempat berangkat Tapi karantina itu memang ditanggung oleh negara Nah ini sekarang kita ngajukan kepada Direktur Gawang ini ya, Kementerian Kalau memang ada aturan ini diberlakukan Ya kita nanyakan bagaimana dengan sistem biaya untuk karantina Secara ini sih kita tidak berat Tinggal lagi kalau yang namanya penyelenggara Wah ini ada biaya tambahan yang dibuat oleh apa Yang diatur oleh pemerintah untuk karantina Kenakan biaya Kalau untuk penambahan itu kita belum tahu Tapi ya secara otomatis kita juga akan tetap mebebankan sama jemaah Se-apapun tetap kita mencoba seminimal mungkin Paling kita mengurangi profit atau batu Sefer zero-zero gitu kan Setidaknya ada 400 orang jemaah umroh travel tersebut Yang tertunda keberangkat aja sejak awal tahun 2020 lalu Dari 3.494 orang seprovinsi Jambi Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV 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 Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV